Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di semesta blog Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyisipkan lagu atau file mp3 ke blogger ya teman-teman Atau ke postingan blogger Nah teman-teman, sebenarnya di blogger itu tidak ada fitur untuk menyematkan atau juga menyisipkan file mp3 atau lagu Jadi kita akan gunakan beberapa trik sehingga kita bisa memutar lagu di postingan blogger Oke teman-teman, disini kita akan gunakan google drive dan beberapa script yang nanti bisa teman-teman download di bagian deskripsi Teman-teman download dulu scriptnya dan itu sangat sedikit kok teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung copy juga ke notepad Oke Nah teman-teman, untuk langkah pertamanya kita masuk ke google drive Nah setelah masuk seperti ini tampilannya Nanti teman-teman upload filenya di tanda plus ini Oke, klik di baru Lalu upload file Nah disini teman-teman cari filenya yang akan di upload Oke, nah disini saya akan upload lagu blackout Goodbye Ini lagu favorit saya teman-teman Jadi kita upload dulu file mp3 nya Oke Nah ini nanti script yang sudah teman-teman download di deskripsi Oke Nah kita upload dulu bagian ini kita klik Lalu kita open Nanti kita upload bagian proses uploadnya di bagian bawah sini ya teman-teman Kita tunggu aja sampai lagunya ter-upload Oke Nah teman-teman kalau sudah ter-upload seperti ini Teman-teman closekan aja disini Yang berikutnya kita repress dulu ya teman-teman Kita repress dulu Kita f5 juga boleh Tekan f5 atau repress Sama aja Sampai filenya muncul seperti ini Nah kalau sudah file mp3 nya muncul seperti ini Teman-teman klik kanan aja Di file ini Teman-teman klik kanan Lalu teman-teman klik dapatkan link Oke Dapatkan link Kita klik dapatkan link Nah nanti akan keluar seperti ini Teman-teman klik yang paling bawah ini Dibatasi Nah kita klik disini Teman-teman bisa lihat Siapa saja yang memiliki link Kita klik di bagian siapa saja yang memiliki link Oke Nah kita klik disini Nah lalu kita salin linknya teman-teman Kita salin link ini disini Oke Kita klik disalin link Seperti ini Lalu kita buka notepad teman-teman Kita buka notepad Kita pastikan aja disini Nah kalau sudah seperti ini teman-teman Berarti ini sudah terpaste oke Kita minimize aja Di bagian ini Nah kita klik selesai di bagian ini Nah berikutnya Kita akan masukkan lagu ini Di postingan blogger kita Kita masuk dulu ke dashboard blogger kita oke Nah setelah kita masuk ke dashboard blogger kita Kita klik postingan baru Oke postingan baru Nah teman-teman di postingan blogger ini Ada dua tampilan Di bagian kiri ini Ada tampilan HTML dan tampilan menulis Nah disini kita akan pilih tampilan HTML oke Nah teman-teman Jangan lupa juga untuk membuat judul Dari postingan kita Misalnya tadi saya upload lagu blackout ya teman-teman Bisa juga dibuat begini Blackout Goodbye Misalnya gini teman-teman Nah teman-teman setelah Membuat judulnya seperti ini Teman-teman buka script yang teman-teman download tadi Di deskripsi oke Kita cari dulu file scriptnya Nah disini saya akan buka scriptnya Yang ini ya teman-teman Script lagunya tadi yang sudah teman-teman download di deskripsi Nah di bagian ini kan ada teman-teman lihat Tanda X ya teman-teman Tanda X ini Ini adalah ID dari file google drive nya Oke Nah teman-teman bisa buka Link yang sudah teman-teman copy di notepad tadi Nah yang ini teman-teman yang google drive.com file Nah ini adalah link untuk berbagi Yang sudah kita copy tadi Nah teman-teman bisa copy di bagian setelah D ini ya teman-teman Seperti ini Garis miring Lalu ada angka 1 ini Teman-teman bisa copy disini Nah copy terus sampai tanda garis miring berikutnya Ya seperti ini Sebelum view ini Nah bagian ini Oke Kita copy aja teman-teman Klik kanan Kita copy Nah seperti ini Lalu teman-teman buka notepad satunya lagi Yaitu notepad di script lagunya Nah di bagian XX ini Teman-teman pastekan disini Oke Paste Nah nanti jadinya seperti ini teman-teman Oke Paste disini Nah kalau sudah paste disini Teman-teman bisa copy Bagian script ini Seperti ini Lalu kita copy Oke Sudah kita copy scriptnya Nah selanjutnya Kita akan masukkan ini Di postingan blogger Di tampilan HTML Oke Di tampilan HTML Kita copy seperti ini teman-teman Nah seperti ini Nah kita tunggu aja peratinjaunya Coba kita peratinja ya teman-teman Nah kita peratinja Nah nanti peratinjaunya akan seperti ini Oke Nah kita keluarkan peratinjaunya Nah di bagian ini kan teman-teman Kita mau lebih tampilannya lebih baik Jadi kita masukkan gambar teman-teman Nah di bagian ini Saya atas ini Saya akan masukkan gambar dari Album blackout ya teman-teman Saya upload dari komputer Lalu kita pilih file Lalu kita pilih yang file gambar Untuk album cover dari blackout Oke Nah kita upload Kita tunggu aja uploadnya teman-teman Oke kita pilih Seperti ini Kita pilih aja yang sedang aja teman-teman Oke kita oke kan Nah seperti ini nanti Akan keluar tampilan HTML nya Oke Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa peratinja lagi teman-teman Supaya melihat hasilnya Seperti apa sih hasilnya Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Oke Nah kalau sudah seperti ini Kita langsung aja publikasikan Karena sudah cocok ya teman-teman Kita publikasikan Nah setelah itu Kita lihat hasilnya Seperti apa teman-teman Kita lihat hasilnya Nah hasilnya seperti ini Apakah bisa diputar teman-teman Kita putar Nah Bisa diputar ya teman-teman Nah oke Nah kalau sudah seperti ini Berarti kita sudah berhasil Mengisipkan file mp3 Kita dipostingan blogger Nah teman-teman Begitulah cara untuk Menisipkan file mp3 Maupun file lagu Dipostingan blogger Jika kamu suka video ini Jangan lupa like subscribe Dan share channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa like